Terima kasih. 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 Ini kertasnya buat Mbak Ripa. Udah? Udah ditulis? Spidolnya saya ambil lagi. Oke, nah sekarang pegang satu kartu di satu tangan. Ini free choice ya. Saya nggak minta Mbak nulis angka tertentu bener ya Mas Heru ya sama Mbak Ripa ya. Dan bisa angka berapa aja yang ditulis kan. Dan saya nggak ngerekaya sama apa-apa sama Anda berdua ya. Lika juga bisa ngambil objek up aja kan? Ya. Tika. Mas Heru dulu deh dibalik. Jangan dulu ya jangan. Sebutin digit barcode-nya. Semuanya? Mungkin 6 pertama coba disebutin ya. Yang keras ya. 411 042. 411 042. Mas Heru, saya pengen dapat. Oke. Coba tunjukin. Gila, gila, gila. 411 042. Sama ya? Tinggal dibutar doang tuh 411 042. Oke, ditunjukin ke pemirsa di rumah. 411 042. Oke, berikutnya? 220 002. Berapa? 220 002. 002. Tepuk tangan dulu. Kok bisa sih? Ya, ujungnya dia berhasil menebak dan gue amaze. Kok bisa sih? Terima kasih udah bantu saya. Maaf ganggu waktu kerjanya. Alika. Terima kasih udah berkunjungin tentasi maji. Sama-sama. Ketua kata buat tentasi maji, buat readman ini, dan juga Mas Romera file. It's unpredictable. Bagaimana saya dapat menghapal semua nomor barcode dari barang-barang yang ada di tempat tadi? Sebetulnya, saya tidak menghapal semua kode barang yang ada di tempat itu. Lalu, bagaimana saya dapat mengetahui apa objek yang mereka pikirkan dengan menggunakan deduksi dan melihat profil karakter mereka saya dapat menentukan objek-objek yang mereka pilih. Lalu, bagaimana kedua kasir tadi dapat menebak objek apa yang dipikirkan oleh Alika? Karena dalam pekerjaan mereka sebagai kasir dituntut untuk berhadapan dengan banyak orang dan barang-barang yang mereka beli, dengan sendirinya, mereka secara tidak langsung mampu melakukan profiling untuk setiap karakter pembeli. Dan jika mereka dapat menebak objeknya, tentunya akan sangat mudah bagi mereka untuk mengingat kode barang dari objek itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!